Yang pemirsa GP, pelaku curanmor berhasil diringkus unit reskrim Polsek Sungai Kelam di Petung, Palembang. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor CBR 150cc PH4009ZW, milik Erwin yang merupakan bos pelaku. Inilah pelaku curanmor berinisial GP, yang tak berkuti saat dibawa petugas kepolisian karena membawa satu unit sepeda motor. Milik bosnya di RT-12, desa Kebon 9, Sungai Kelam, Muarucambi. Dimana diketahui GP sebelumnya bekerja sebagai buru angkutan barang, pelaku GP membawa sepeda motor Honda merek CBR 150cc dengan nomor polisi PH4009ZW. Dan kemudian berhasil ditangkap oleh unit reskrim Polsek Sungai Kelam. GP saat ditanya oleh kepolsek dan awak media, GP mengatakan bahwa dirinya terpaksa mencuri sepeda motor milik bosnya, karena tidak memiliki ongkos untuk pulang sehingga ia pun nekat membawa sepeda motor tersebut. Kepolsek Sungai Kelam, Ibtu R. D. D. Wardana Gauss mengatakan, Penangkapan ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik serta hasil pengembangan unit reskrim Polsek Sungai Kelam. Dari hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku GP saat melakukan pencurian dengan sendiri. Selain itu, bukan hanya sepeda motor, pelaku juga mengambil handphone milik temannya. Diketahui dari penangkapan ini dipimpin langsung oleh kandid reskrim Ibda Irmansa bersama personil. Pelaku kemudian berhasil diringkus di jalan lintas Provinsi Palembang. Reskrim juga berkoordinasi bersama Polsek Talang Kelapa Palembang untuk melakukan razia di jalan lintas Cambi Palembang. Yang kemudian setelah dilakukan razia, akhirnya pelaku bersama kendaraan berhasil diamankan. Pada tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 03.25 di kediaman pelapor. Ada pul di lintas Tastanta sendiri berinisial GP. Usianya 28 tahun, yang beralamat tinggal di Siring Agung, Hilir Barat 1, kota Palembang Provinsi. Tastanta sendiri ini bukan residuatif, namun dia memanfaatkan kesempatan pada saat korban lengah. Lintas Provinsi, namun maksudnya dia sudah bekerja sebelumnya, bekerja dulu di tempat korban. Sebagai guru angkut ya. Pastinya pelaku ya, ingin memiliki motor saya. Ya, setelah kita interogasi, itu pelakunya ingin memiliki motornya. Kalau bicara mau jual, setandar dia sudah perlu ketangkap terlebih dahulu. Atas perbuatannya, pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Liszt telling itu, pasti Survey memberikat haramu akan yang ber Tak Itulah Terima kasih telah menonton!